Jurnalis Kabupaten Sampang memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara setiap tahunnya dalam menyambut hari ulang tahun Persatuan Jurnalis Sampang. Persatuan Jurnalis Sampang atau PJS berbagi kasih dengan anak yatim piatu di momentum hari ulang tahun ketiga. Di acara ini, para web media meminta doa kepada anak yatim agar teman-teman jurnalis dapat bekerja dengan selamat. Kegiatan santunan ini merupakan bagian dari komitmen sosial PJS dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu di wilayah Sampang. Acara berlangsung di Keluran Gunung Sekar, Kota Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam suasana penuh kehangatan, para jurnalis yang tergabung dalam PJS memberikan santunan dan dukungan moral kepada anak-anak yang hadir. Acara ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan semangat kepada mereka dalam menjalani kehidupan. Sekretaris Persatuan Jurnalis Sampang mengatakan dengan santunan ini diharapkan bisa membantu adik-adik yang kita cintai ini. Sehingga sedikit meringankan bebannya dan sedikit mengembirakan. Karena kita juga dianjurkan untuk menyenangkan anak yatim. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan santunan kepada beberapa anak yatim. Ini adalah dalam rangka rentetan acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Jurnalis Sampang pada hari ulang tahun ketiga PJS. Semoga dengan harapan dengan renas santunan yang ada di sini kita semua anggota PJS. Utamanya dan teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Sampang diberi kekuatan, keberkahan umur dalam melaksanakan tugas hari-hari. Hari ulang tahun PJS tahun ini mengusul tema literasi lawan isi informasi, butuhkan pilkada damai. Ini adalah bentuk apresiasi atau langkah yang akan dilakukan oleh Persatuan Jurnalis Sampang sebagai pelaku pers di Kabupaten Sampang. Tetap menjaga etika dalam menulis pemberitaan, menuju pilkada yang aman, damai, kondusif, utamanya di Kabupaten Sampang. Tak lupa, Imran Muslim juga meminta doa kepada semua, khususnya anak yatim, agar teman-teman Persatuan Jurnalis Sampang istiqomah dan amanah pada profesinya. Ali Muhdur JTV